Intro Saat berkunjung ke rumahnya di kawasan Tangerang, Banten pada beberapa waktu lalu, tim kapan lagi mencoba untuk mengulik masa lalu Jeremy Teti saat dirinya memutuskan untuk menjadi seorang pembawa berita. Rupanya, kecintanya terhadap dunia televisi memang sejak kecil tertanam dalam dirinya. Terlebih dirinya selalu mengagumi kalau pembawa berita sedang beraksi di layar kaca, membacakan berita dan informasi yang disampaikan untuk halayak luas. Kayaknya lihat mereka itu adalah smart banget ya. Image dari seorang news presenter itu adalah smart. Dan smart dan mereka itu tahu duluan dan mereka tahu banget tentang sejarah bangsa dan segala macam peristiwa-peristiwa terbaru, headline, berita semua mereka kuasai banget. Kayaknya orang-orang itu cerdas banget ya. Apalagi lihat punya presenter, apalagi live report, presenter apa reporter-reporter TVRI jaman dulu. Huh, gila. Kayaknya pingin banget posisi seperti itu. Hasrat Jeremy untuk menjadi pembawa berita semakin kuat, kalah dirinya mengagumi setiap aksi Desi Anwar di layar kaca. Bahkan dirinya selalu menyempatkan diri setiap kali pembawa berita favoritnya itu tampil dalam program berita setiap harinya. Oke, 8-9 munculnya Desi Anwar. Nah itu betul, namanya setiap pagi tuh gue liatin berita terus, nonton berita itu wajib banget. Setiap hari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, namanya masih kuliah, nonton berita dimanapun pingin-pingin banget. Gue tuh monitor perkembangannya seorang Desi Anwar. Bagaimana dia sebagai news presenter, dan dia juga sebagai reporter di lapangan, dan dia juga sebagai live report-nya juga. dibikin naskah, dibacain beritanya, dan semua one-man show banget. Dan gue pingin banget seperti dia.